Oke guys, disini kelompok 4 akan membuat video selesai story Seorang pengusaha perkebunan sosial Yaitu Bapak Martua Storrus Bapak Martua Storrus merupakan bos Hilmar Internasional Sebuah perusahaan yang bergerak di perkebunan dan pengolahan kelapa sawi Ia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dan Asia Menurut Forbes Pada awal September tahun ini Total kekayaan milik Martua sudah mencapai 27 triliun rupiah Jumlah tersebut tentu tidak didapatkan secara cuma-cuma Perjuangan mendapatkan kesuksesan tersebut tidaklah mudah Menurut beberapa sumber Ia dulunya ditikipkan kepada berga Batak Pelaga tersebut hidup sederhana Kondisi tersebut menyebabkan Martua harus membantu perkenomian keluarganya Dengan berjualan serabutan Berbagai pekerjaan dilakoni Martua Mulai dari berjualan udang dan ikan Hingga menjadi loker koran Selain membantu orang tuanya Semua itu ia lakukan agar bisa sekolah tinggi Kerja kerasnya itu terbukti sampai ia akhirnya bersekolah di SMA Budi Mulia Pematang Seantar Setelah tamak SMA Martua terus melanjutkan pendudukannya di Universitas HBP Nomensen di kota Medan Setelah lulus Ia memutuskan untuk menjadi penjual kecil bidang bisnis minyak sawit Lalu pada tahun 1991 Ia bertemu dengan sepupunya yang saat itu adalah Raja Bisnis Malaga Yaitu Suok Kong Hong Atau Akrab Bisapa William Pertemuan itu akhirnya menghasilkan kesetakatan Bahwa mereka berdua akan mendirikan sebuah perusahaan yang menanam dan mengolah kelapa sawit Martua mampu mengantarkan Wilmer menjadi salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia Kini Wilmer sudah memiliki hingga 70 ribu hektare pertumbuhan kelapa sawit Yang hasilnya akan diolah di pabrik yang sudah mereka bangun menjadi minyak sawit mentah Selain itu Wilmer juga mempunyai kapal tanker untuk mengeksor berbagai produk Kemajuan itu membawa Wilmer mampu memperkerjakan sekitar dari 20 ribu karyawan Namun pada Juli 2018 lalu Martua seharus turun dari jajaran Dewan Direksi Wilmer Hal itu disebabkan karena Greenpeace menuduh Wilmer dan perusahaan saudaranya seperti Gamafrod Membabat seribuan hektare hutan untuk pertumbuhan sawit Akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan Martua untuk terus berbisnis Ia lalu mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan usaha di bidang propertinya Yaitu Gama Corporation Bahkan baru-baru ini Martua dikabarkan sedang mempersiapkan anak usahanya Ia hai kiri arawana atau yang disingkat GKA untuk melepas saham perdana Atau inisial public conferencing atau yang disingkat IPO di bursa China Ia berencana memilih dana sebesar 30,49 triliun dalam IPO tersebut Kini Martua Storos tinggal di Singapura dan tetap memaksai maju abatanya Sehingga menimbulkan rasa kebanggaan orang semesta utara Selain di bidang agrobisnis, Martua Storos juga dikabarkan aktif dalam bidang kesehatan Ia telah membangun rumah sakit di Medan pada tanggal 12 September 2012 Dengan nama Murni Teguh Memorial Hospital Sebagai salah satu persembahan yang ia berikan kepada ibunya Terima kasih telah menonton!